MCRD versi 3 dikoneksi 10 set TR final pesanan dari akun FR8 yang ada di Kabupaten Jember Ambulu kita tes dulu Mas sebelum kita packing ya untuk Darlington nya disini pakai 5200 sesuai deskripsi meskipun finalnya lebih bisa disuplir lebih dari 100 VDC tapi untuk kapasitor penusabil tegang disini kita pakai 100 V otomatis maksimalnya tetap di 100 VDC untuk regulatornya cukup menggunakan dua jalur seperti ini Mas Oke protect dalam keadaan saturasi untuk driver yang pertamanya yang kita tes untuk indikator hijau sudah aktif untuk pacuan kita ambil dari kaki basis transistor final 386 disini 384 banyak yang belum paham ya disini kita beri edukasi untuk driver amplifier itu tergantung penguatan driver amplifier itu tergantung dari besar kecilnya tegahan bias kalau bias semakin besar otomatis suaranya akan lebih bertenaga tapi kalau bias terlalu over untuk besarnya nilainya juga akan menimbulkan panas yang dihasilkan oleh TR final semakin panas saja jadi untuk pengaturan bias ini disesuaikan kebutuhan ya tetap di cek bisa jadi menggunakan tegang yang berbeda untuk bias juga settingannya akan berubah 387 untuk menyeimbangkannya kita pakai trim port DCU untuk kacuan di basis atau bias basis final otomatis keseimbangan tegang bias harus dijaga ya 385 untuk disesuaikan untuk idealnya bias itu MCRD ya karena setiap driver juga berbeda biasnya MCRD 350 sampai 400 nanti dirasakan sendiri meskipun disini sudah dilengkapi sensor suhu oke disini pakai 85 derajat biasanya kalau menggunakan TR final kualitas dibawahnya belum sampai 85 bisa jadi ada yang langsung shot tidak kuat TR finalnya ada yang lebih dari 85 seperti itu kalau supply collector sih saya rasa TR final apapun bisa ya bahkan TR kecil-kecil seperti 2N5401 itu maksimalnya sampai 120 volt sesuai datasheet ya apalagi transfer besar seperti transfer final yang digunakan saat ini untuk bias sangat pengaruh banget ya untuk penguatan untuk selanjutnya kita cek sinusnya bagus ya masih oke sudah mampu di titik klip tidak over kok kalau MCRD dari kita sudah kita kondisikan untuk gainnya untuk beban juga idealnya di 4 ohm ya oke untuk selanjutnya kita coba menggunakan signal musik kita ganti output dulu kita ganti output dulu speaker pedalnya main di 4 ohm dalam posisinya untuk MCRD ini sudah input balan jadi untuk input nanti usb menyusahkan transfer dari output balan yang memiliki tiga jalur tidak ada jempolan pada input selanjutnya subnya itu tebal banget untuk MCRD ini kita lanjut driver yang kedua untuk potensiunya kita jumper ya kata kita sudah memiliki rangkaian potensi sendiri jadi untuk input atau resistor variabelnya kita cukup menggunakan satu saja masih kalau beli fullset seperti ini untuk sensitivitas signal input maupun juga klip sudah kita kalibrasikan untuk regulatornya dua jalur saja masih untuk regulasinya karena disini regulasinya menggunakan di 7812 sebenarnya untuk tiga jalur tiga pin yang ada di soket input regulator ini bagian CT yang satunya ini nanti juga akan menjadi satu jadi tengah kanan ataupun tengah kiri bisa untuk bias tetap kita sarankan diatur ulang ya tetap diatur ulang takutnya nanti mendapat selisih pada saat diberi tegangan yang berbeda jadi teman-teman jangan gampang mengikuti aran penjual tetap kita sarankan bagaimana setting bias dan juga DCU di mana letak pembatasan maksimal biasnya nanti untuk mengukur bisa disesuaikan dengan panas yang dihasilkan apalagi untuk karakter rendah itu sangat menguras juga ya untuk sangat mudah menimbulkan suhu panas pada transfer final untuk driver yang kedua ini untuk regulator protectnya oke sudah on untuk kacuan di kaki basis disini 400 mas tadi pertama kali kita setting itu menggunakan tegangan kecil soalnya tegangan kecil baru itu baru kita supply di 61 sekarang kita pakai 61 tapi ampernya cukup besar disini kita pakai 30 ampere double di sana PSU nya masih PSU baru ini masih nah untuk bias sekian bisa diatur untuk besar kecilnya bisa diatur menggunakan trim pop bias ya disini terbaca 400 E 404 405 nah untuk idealnya kita bisa atur kita turunkan sesuai kebutuhan kita kita samakan ya tadi kurang lebih di 360-an kita menggunakan trim pop bias ya ini 361 lah kita cek bagian PNP nya 357 pada saat di 400 tadi untuk selisihnya tidak jauh pada saat kita turunkan selisihnya cukup 362 disini 357 baru kita memutar trim pop DCU kalau cara setting kita seperti itu kita naikkan menggunakan trim pop DCU nanti disini naik bagian PNP akan turun kita anggap di 365 dulu bagian PNP kita cek terlalu 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 banyak mungkin ya kadang sering lupa juga Masih kita turunkan Masih kita turunkan menjadi 359 kita cek keseimbangannya di sini di sini 361 ke basis final ya beda lagi dengan Darlington di sini 359 otomatis bisa jadi tepat di angka 360 ya kita geser dikit dari terlalu karena fungsi trim pop bias atau trim pop yang ada di driver amplifier ini kan jika resistor variable otomatis emang disarankan untuk kita bisa mengaturnya tepat di 360 kita cek di DCU nya disini terbaca 0,0,5 mantap untuk sinus juga bagus tapi untuk pen settingan bias dan juga disini disarankan diumpankan dengan beban idealnya kalau kita nanti atau khususnya untuk beban 4 Ohm yang kita gunakan di beban 4 Ohm tapi idealnya emang di beban 4 Ohm sih dalam posisinya juga ya Masih kita tinggal putar potensi untuk signal musiknya sekarang speakernya dibelakang saya Masih sekarang speaker nya dibelakang saya Masih selamat menikmati selamat menikmati saya rasa pengetesan cukup ya yang penting driver sudah fix normal sudah mudah diatur mudah disetting tidak liar juga masih banyak buat akun FR8 sudah malam ini masih kalau nutut hari ini atau setelah ini kita kirim kalau tidak paling lambat besok pagi sudah jam 9 malam terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh